Halo sahabat ponsel Indonesia selamat datang di channel teknisi Autocell Oke teman-teman ini ada Xiaomi Note 5a ya yang terkunci FRP ya yang terkunci akun Google bagaimana cara dalam bukanya langsung saja kita klik next nih bahasa Indonesia kita lanjut saja tapi lanjut kemudian lanjut saja kok ya kita pilih next lanjut ya sudah tunggu Oke setelah muncul ini kita hubungkan ke WIP ya WIP atau hotspot dari handphone Anda juga bisa ini saya pakai handphone handphone saja saya hubungkan handphone saya kata sandinya Oke teman-teman kalau sudah terhubung ya kita klik lanjut ya ini kita klik lanjut saja dan kita kembalikan dulu Oke kita kembalikan dulu ya seperti ini kita klik yang kotak biru atas ya kemudian kita klik aja sel-sel dan kemudian kita blok dan kita ambil sudut yang paling atas ya tanda panah dan kita pilih pesan ya Oke teman-teman di sini saya akan mengambil kartu sim card dulu ya kita pakai kartu sim card saya ambil dulu kartu sim card supaya kita nanti akan mengirim pesan ya melalui sim card ini ya Oke caranya kita ambil sim card boleh sim card apa aja ya yang penting masih ada sinyalnya ya Oke teman-teman ini saya ambil sim cardnya kemudian saya keluarkan dulu tempat kartunya Oke sudah keluar dan saya pasang kartunya ya Oke ini saya pasang kartu sim cardnya ya ya saya pasang seperti ini Oke kemudian setelah terpasang dan jaringannya sudah muncul ini yang bawah ini ketikannya Oke seperti ini kita ganti ya dengan kita tulis www.youtube.com ya oke dan kemudian yang atas itu kita mau buat nomornya salah-salah dia ya nomor handphonenya ya Oke kemudian kita kirim ya Oke seperti itu ya dan kita klik YouTube kemudian telusurin Oke setelah itu kita klik tombol tiga ya Nah kita klik tombol tiga di atas kemudian klik bantuan Oke bantuan Oh ternyata bukan di sini ya kita klik lagi di klik titik tiga di atas sebelah kanan dan kita klik persyaratan dan kebijakan ya kita klik browser Oke kita klik setuju Oke sudah ke browsing ya teman-teman sudah sampai ke browsing di tab ini di kolom ini kita klik aja ah di Google pencarian ini kita klik aja kita klik aja addroom ya teman-teman addroom Bypass ya addroom Bypass ya oke kita klik ya addroom Bypass saya sudah keluar ini kita pilih yang Google account 2002 paling atas Oke sedang loading mau menuju webnya dan kita klik open setting ya open setting langsung mengarah ke setelan dan disini akan kita aktifkan dulu opsi pengembangnya dengan klik tentang telepon ya Oke kita klik tentang telepon dan kita tekan ini versi MUI nya secara cepat-cepat seperti ini sampai opsi pengembangnya muncul ya Oke sekarang ada adalah seorang pengembang kemudian lanjut kita buka opsi pengembangnya di setelan tambahan Oke setelan tambahan lanjut kita klik opsi pengembang Oke kemudian ini sini kita akan aktifkan buka kunci om ya teman-teman gua kejauh minyak sampai berulang kali ya kita matikan hidupkan sampai muncul di layar ya Oke seterusnya matikan Oke seperti ini muncul kita aktifkan kemudian debugging USB nya juga kita aktifkan Oke kalau sudah aktif kita kembali dan kita cek lagi kita pastikan apakah sudah aktif ya ini ya buku jamnya buka kunci omnya sudah aktif Oke kita kembalikan dan langsung saja kita cadangkan dan setel setel ulang ya seperti ini langsung kita kembalikan ke setelan pabrik Oke dan kita setel ulang langsung Oke kita tunggu saja Oke kita klik ini langkah berikutnya ya kita klik saja langkah berikutnya Oke seperti ini kita klik berikutnya kita tunggu waktu tunggunya 10 detik ya setelah berjalan seperti ini maka akan kita lanjut tekan Oke teman-teman Oke kita tekan dan handphone akan restart ya Oke handphone akan restart dan menghapus semua data-data di dalam ya Oke teman-teman cara ini sangat ampuh ya untuk Xiaomi Note 5a dan juga Redmi 5a dan rekan-rekannya ya Redmi 4a juga bisa cara ini sangat mudah dan gampang sekali ya dengan bermodalkan Wifi aja ya dengan bermodalkan internet kita sudah bisa membuka akun Google yang terkunci ya dan yang lupa ya teman-teman Oke kita tunggu ini handphonenya sedang melakukan reset ya sedang memformat kita tunggu saja prosesnya berjalan Oke Oke handphonenya sudah hidup kembali ya sudah hidup kembali handphonenya dan loading masuk ke menu ya sedang loading kita tunggu saja teman-teman prosesnya ini mungkin agak lama jadi Anda bersabar saja tidak usah panik dan tunggu saja teman-teman Oke handphonenya sedang loading ya Oke kita tunggu saja jangan panik Oke setelah muncul sudah sudah loading setelah muncul langsung aja kita klik ini langsung ya lanjut tanda panah kanan kemudian bahwa sunnisya kita klik lanjut saja next kemudian Indonesia kita next ya Oke kita tunggu handphonenya sudah mengatur lokasi Oke kita tunggu teman-teman kita tunggu saja handphonenya sedang loading ya Oke kita tunggu teman-teman arah bersabar ya teman-teman Oke sudah itu kita hubungkan kembali ya teman-teman ke jaringan WIP Oke kita hubungkan kembali ke jaringan WIP kita tadi ya kita hubungan kembali ke jaringan WIP kita tadi ya kita masukin kata santinya ini saya menggunakan HP saja teman-teman Oke selalu sudah terhubung kita klik lanjut ya klik lanjut disini kita oke kan saja kita yes yes kan saja kita lewatin saja Oke kita siapkan sebagai yang baru kita tunggu handphonenya sedang memeriksa pembaruan kita tunggu handphonenya sedang loading teman-teman Oke sedang memeriksa info sedang loading kembali ya jadi anda harus bersabar dan bersabar Oke setelah muncul seperti ini kita klik lewatin kemudian kita lewatin saja kita klik lewatin Oke ini lainnya kita klik setuju kita next nextkan saja semua sudah siap kita klik Oke sedikit sentuhan air keluar ya Oke lewatin kita klik lewatin dan lanjut ya oke lewatin saja tapi ini kita matikan saja ya biar gampang yang kita matikan saja ini ya pemberitahuannya Oke setuju dan kita klik next Oke kita klik next kita tunggu handphonenya dan kita pilih tema disuruh ya Oke kita pilih tema klasik kita lanjut saja Oke sudah mau selesai oke teman-teman disini kita klik lewatin saja kemudian klik pengaturan selesai ya handphone sedang membuat aplikasi Oke kita tunggu sebentar lagi handphonenya akan ke menu dan ter kuncinya akun Google nya sudah terbuka ya Oke teman-teman sudah sampai ke menu HP nya ya kita tunggu sampai menunya muncul Oke teman-teman sudah berhasil dan menu yang muncul terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye bye